Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya tinggal di Pulau Niasul, umur saya 16 tahun. Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman dari beberapa teman-teman kita yang mengalami perlakuan tak baik dari orang dewasa di sekitarnya. Semoga tayangan ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman sebaya. Ikuti saya yuk! Ya, kita adalah anak-anak. Kita semua berbeda dan spesial. Kita berhak untuk mendapatkan masa kecil yang aman. Tapi, terkadang kita tidak merasa aman, dan hal buruk terjadi kepada kita. Hmm, nilai kamu jelek sekali. Tapi, Bapak bisa bantu jika kamu menuruti apa yang Bapak minta. Hmm... Jangan biarkan seseorang menyentuh bagian pribadi kalian. Bibir, dada, bokong, dan di antara kedua paha. Bagian ini semua adalah milik kalian. Jika ada yang menyentuh kita, sebut pelecehan. Dan kamu harus beritahu orang dewasa untuk mendapat pertolongan. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak apa-apa jika kita merasa marah Selama atau setelah kekerasan terjadi Perasaan ini menandakan kita mengerti Bahwa yang kita alami adalah tidak benar Tapi, kalian jangan merasa takut Segera beritahu orang terdekat yang kalian percaya Bagaimana perasaan kalian Dan apa yang sudah terjadi pada kalian Paksa mereka untuk percaya Tanggung jawab orang dewasa adalah melindungi anak-anak Siapa orang dewasa yang kalian percaya? Apa yang sudah terjadi nak? Kamu bisa cerita pada saya Sekarang, kamu aman Kamu bisa cerita kepada saya Nak, saya dari pusat kajian dan perlindungan anak Saya akan membantu kamu Kamu jangan takut lagi ya Ini bukan salah kamu Jika kalian mengalami kekerasan Segera lapor polisi Atau beritahu kepada kami Sampai jumpa di video selanjutnya Kamu harus yakin Bahwa kamu tidak bersalah Orang dewasa yang sudah melakukan hal buruk Kepadamulah yang bersalah Kamu akan baik-baik saja Sekarang, kamu aman Kamu akan kembali ke sekolah Orang jahatnya sudah ditangkap polisi Semua orang menyayangimu Kamu boleh lagi bermain dengan teman-temanmu Laporkan kepada kami Teman-teman Kita berhak bilang tidak Kepada orang yang mencoba menyentuh kita di bagian pribadi Dan membuat kita tidak nyaman Tidak 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 Nah, dari mulai sekarang Jika kalian merasa terancam Atau melihat aman Segera ceritakan pada seseorang Kami disini untuk menolong kalian Katakan tidak Pada kekerasan terhadap anak Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!